Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di SWTD... ...Marinja! Halo. Woy! Mohon-mohon perhatian, mohon perhatian. Cari jodoh terdekat. Cari jodoh terdekat. Jodohku dimana ya? Cari yang jauh-jauh tuh ada yang anggur. Iya. Ah, Sarul. Iya. Ganteng, keren, masa sumpah sekalaman arti. Iya. Iya, 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 iya. Emang cari, iya carinya emang yang kayak gimana sih, ah. Iya, emang carinya yang kayak gimana, ah. Ini emang yang tipe 32, 36. Ini gue tadi di belakang disuruh begini. Oh, iya. Enggak, emang. Enggak ada gue berantem ini. Oh, emang udah. Ketua. Ada seseorang lah. Seseorang. Tapi katanya kemarin waktu nyari-nyari sempet ditolak. Bener gak sih? Udah jangan dibahas lagi. Emang ditolak siapa? Tapi ini tepatnya sesuatu, ngebahas sesuatu yang gak layak dibahas. Iya, iya, iya. Ada apa dan di sini, Den? Ada, kita punya tayangannya nih ya. Sarul sempet naksir sama salah satu penyanyi tapi cintanya tak berbalas. Wow. Manja. Aktor tampan Sahrul Gunawan beberapa waktu lalu sering dijodohkan oleh netizen dengan pendangdut Ayu Ting Ting. Namun sayangnya cinta Sarul Gunawan ditolak oleh Ayu Ting Ting. Tidak lama patah hati ternyata Sahrul Gunawan mulai deket dengan beberapa artis wanita lagi nih Manja. Kira-kira siapa wanita yang lagi dideketin Sahrul Gunawan? Penasaran kan? Tetap di Sweet Daddy Manja. Oh jadi waktu itu sempet chat atau gimana sih? Ya pokoknya ini namanya usaha lah. Udah lah ntar gak enak gue. Eh enak enak menang putri. Oh berarti usaha tapi ternyata tidak mendapatkan respon sesuai di harapan. Berarti Sarul Gunawan mengalami ABCD. Apaan tuh? Hakrap, bercanda, cinta, ditolak. Nah eh waktu ngechat ayu balesannya apa? Awal mula chatnya dulu deh. Ya gak apa-apa kita mah seru-seruan aja kalau dia namanya obrolan lagi bro. Masalah gak? Masalahnya di TV. Masalahnya di TV. Enggak kita gak ngerti sama siapa kok. Ini tayangnya di CCTV. Iya. Aman pokoknya aman. Nah kak intinya gini aja udah pokoknya kita berteman. Iya. Ya udah maaf ya yu maaf ya yu. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa kan kawan perasaannya sebenarnya. Itu tuh kan gue pikir bercanda. Terus gue liatin WA itu kan maksud gue ya. Gue berasa kayak di rumahnya Irfan Hakim ya waktu itu ya. Iya. Sama teman-teman waktu itu. Jadi ya gue mohon maaf kalau tersinggung. Karena kan hal-hal yang bersifat private itu kok diliatin gitu. Oh. Ayo jangan di blog lagi dong nomornya. Nomornya di blog. Oh. Oke. Jadi kenapa ngerasa di blog apa fotonya hilang. Ya kok bisa tau di blog. Dicari gak ada. Ya tapi gak sih maksudnya Instagram kan masih. Oke. Cuman kalau itu gue agak kaget aja. Coba-coba cek. Cek. Say hi. Kalau checklist satu ada foto. Berarti bener-bener. Empat gue lagi di cas. Hah? Udah 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 jelas. Sekarang ada PR baru lagi gue lagi dekat. Ya ntar gue gak jadi nih. Oh ya udah ya udah. Berarti kan udah. Ya gak apa-apa itu kan salah satu perjalanan. Perjalanan. Yang seru kalau kita sekedar jadi obrolan. Sebenarnya. Sekarang udah ada yang lagi dekat. Ada ada. Berarti udah move on dong. Udah udah udah. Oh udah ya. Iya. Karena kan cowok ditolak itu seperti rasanya itu seperti kecoa kebalik. Kenapa? Sulit buat bangkit. Gila ya. Kepikiran aja ya. Sampai dari kecoa aja dia bisa kepikiran. Ya Allah. Lo berani kecoa kebalik ya lo? Iya cuman gak kepikiran dari kecoa doang bisa jadi begitu. Gitu ya Allah. Nih namanya orang udah cinta. Kita berharap memiliki rasa yang sama. Iya. Ternyata rasanya enggak. Iya langsung ya. Langsung ya. Langsung ya. Langsung ya. Tapi untungnya gak lama. Ada seekor kecoa lagi yang dateng. Woy. Dengan lemah lembut. Dan membalikan kecoa yang lagi begini. Wah. Ada kecoa bertina. Lep. Bener. Hidup lagi gue. Ya udah sekarang bocorin deh. Iya. Yang lagi dekatnya udah berapa lama siapa tau dia nonton. Jadi dia seneng. Iya. Jadi. Ya pertemuannya karena. Ketemu dimana? Dikenalin temen. Oke waktu itu anda pake baju apa? Kayak di BHP. Kayak di BHP. Sama seperti komunitas sepeda. Terus awalnya sih biasa aja. Tapi beberapa lama kemudian. Gue kunjungan ke rumah sakit karena tugas dinas. Oke. Mengenai stunting dan lain-lain lah. Dengan kapasitas sebagai wabup nih. Oke. Terus ya kenalan. Oh ini yang kota kemarin gini 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 gini. Terus nyambung. Dia juga sama-sama dipolitik juga. Oke. Dan. Jadi ada temen ini lah. Temen ngobrol. Temen curhat. Dan udah pernah gagal juga berumah tangga. Oh. Pernah gagal rumah tangga. Politikis juga. Kira-kira siapa deh? Desi Ratnasari. Wah. Bukan. 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 Ini bukan. Bukan ini ya? Bukan. Oh ini bukan yang sekarang. Tapi ini yang pernah juga dia cintai. Benar gak? Halo. Pernah. 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 Naksir juga mati Desi. Iya pernah. Cuman. Ayo ting-ting aja nolak gimana dia. Enggak. Kenapa kita jangan terlalu melihat seseorang itu jauh sama kita. Nih kita punya buktinya. Coba. Kita lihat. A. Alul sama T. Desi ini saling memuji. Ini dia. Oh misalnya gak ada Desi teman-temannya. Saya. Dan sosok yang luar biasa. Sarul Gunawan. Cute. 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 Tuh. Gue cute ya. Cute. Wika, Wika aku cute gak? Kalo kamu mau mempesona. Iya. Tapi. Iya. Eh tapi beneran loh. Dari awal kenal. Gue dari awal chatting acara kita pertama dulu sama Narja. Sarul ini sering jadi bintang tamu. Dari kenal sampai sekarang mukanya gini-gini aja. Lu cuci muka pake formalin. Gimana? Katanya cute. Tapi buat aku beliau ini sosok lah. Iya. Aku sebelum masuk ke politik. Aku sempet juga ngelfon. Lama ngobrol sama beliau. Banyak memberikan pandangan. Oke. Dan. Ya jadi kakak sih ya. Dulu kan pernah main sinetron bareng. Dia jadi. Jadi yang aku taksir ceritanya usianya jauh gitu. Jadi aku menganggap dia tuh kakak. Oh di awal di sinetron itu jadi yang kamu taksir. Iya. Di kehidupan nyata kejadian. Iya. Oke. Tadi Sarul bilang katanya. Oh ayo tinting aja nolak. Apalagi ini. Buat cowok-cowok yang sering ditolak sama cewek-cewek. Gue kasih tau nih ya. Ganti nama kalian pake rezeki. Kenapa? Karena rezeki gak boleh ditolak. Nih. Tapi banyak netizen setuju loh. Sama. Alul sama Tedesi. Bener tuh. Banyak yang komen juga ya. Coba kita lihat. Tuh. Emang paling bener. Sarul Gunawan sama Desi Ratnasari. Sama-sama lagi nyari pasangan. Cocok lagi. Semoga berjodoh secepatnya ya. Tuh. Tedesi Ratnasari dan Alasarul semoga berjodoh. Amin. Yang paling serius. Loh. Loh banyak yang ngedoain. Loh banyak yang ngedoain. Loh banyak yang ngedoain. Ada status statementnya beliau itu yang. Ah kayaknya gak mungkin. Apa? Apa? Saya mencari seseorang yang dia udah gak ada yang dikejar lagi. Dia udah settle. Oke. Udah gak berpikiran aku pengen ini pengen ini pengen ini pengen ini. Berarti kan artinya sudah. Sudah matang dan. Aku tuh justru belum. Aku justru lagi pengen masih banyak yang ingin. Masih banyak yang pengen. Jadi kayaknya. Sebelum lebih jauh mendingan. Yaudah lah. Gak usah. Ya. Oh gitu. Padahal banyak yang ngedoain tuh. Ya. Ben katanya ada yang mau ngomong. Ada seseorang mau ngomong mati Bang Sarul. Serius loh. Siapa? 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 Kita tuh? Jadi kok kamu bisa di sini? Hehehe. Wah. Hai. Nih nih. Lagi ada Al Sarul disini. Halo Pakak Dino. Aku tau ini namanya Pakak Dino kan. Ini Dino yang lagi deket sama Sarul Gunawan. Perasaan gue, ini baru posting yang gitu-gitu aja, aktivitas aja. Lagi dimana? Iya, Teteh lagi dimana? Lagi di tempat makan. Tempat makan? Ini Arsaro bilang baru pisah sebentar udah kangen katanya. Teteh, udah berapa lama deket sama lo? Baru? Cepat tanya, ini samaannya deh, berapa lama gitu? Kata AA awalnya dari sepedahan, terus akhirnya sering komunikasi. Gitu. Tadi katanya cerita rambutnya panjang, ini mah pake ini. Dek, 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 gampang gue omong. Lewat banget. Orang baru kembalong. Badi camur, mulutang emang. Iya. Orang baru kade-kade yang agak jadi deh. Halo lah orangnya gimana sih, Teteh? Teteh, WAiki blok? Yah, tava. Nanti kan dan, peduli tanya menjadi segera mulut. Orang. Orang, Teteh. Orang karena.. Desain itu beltin kebersihan itu. Orangnya, malu, w�ang. Teteh harus omong itu. Patin-obong, yang dikendain mana. 3-3, takpp. Semoga nandil terus ya, Teteh Сегодня lebih jongjun П else, Tetehane, tillit? udah ketemu sama anak belum 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 udah ketemu keluarga belum teh belum juga baru kita semua yang ada di sini mendoakan yang terbaik buat sama teteh ya lancar-lancar semuanya si tunggu datang berdua ya bilang sayang dong gue ada ya maiknya lu udah lama gak di TV ya hati-hati aja di situ sore aku nggak bisa datang ke temen-temen kamu ya dia nggak bisa datang nanti pulang aku yang jemput maaf ya kalau temen saya kayak gitu ya jangan kan aku saya di kampus nggak laku gara-gara dia orang nih dari belakang dari depan terang-terangan jadi itu gelis ya ya apa ya sama aku kan nggak beda jauh ya aku 46 dia 42 mau 42 ya jadi kayaknya aku udah udah nggak mikir yang ya harus yang gimana gimana lah gitu ya rata-rata kemarin tuh usia 25 sampai 28 gitu tapi begitu pas udah mau serius kok beda ya ininya pemikiran dan lain-lainnya ya ya sama dia temenan biasa terus nyambung ngobrol macem-macem soal masalah soal strategi politik dan lain sebagainya nyambung jadi aku udah udah kayak temen juga kadang-kadang bisa ogoan juga gitu iya bisa tetep bermanja-manja kalau lu nggak usah manja lu nutup restku kerja masih pakai sipur eh deh lu tau nggak deh apa gue tuh saking saking gua apa bukan bucin ya saking sayangnya gue lonlinya oke ya karena nggak punya pasangan itu gue tuh bisa ya misalnya gue tidur supaya gue gue cepet tidur tuh gue begini gitu gue ngerasa ada yang ada yang ada yang belabang-belabang gue sampe tidur padahal gue sendiri ya menyedihkan menyedihkan kan menyedihkan banget kan sampai ngelus-ngelus kepalanya sendiri dia pernah saking lamanya jomblo di telepon sama operator dia nanya gini kamu dapat HP aku dari mana nah alul ini pernah bangkrut sampe miliaran nah coba cerita yang tayangannya oh iya alul gunawan pernah rugi berbisnis hingga miliaran rupiah akhirnya gini kembali bangkit oh iya loh itu bisnis apa pak? kenapa sampe ke jeblok itu pak? bisnis apa? eh jadi waktu itu aku terlalu apa ya percaya? eh terlalu napsu oke pengen untung jadi buntung apa itu? jadi memang kalo ibadah kita jangan terlalu kesituo rentasinya waktu itu aku sempet gambling gak jelas provider visanya waktu 2011 jadi ngambil haji furoda eh si ini gak amanah gitu si partner aku yang di Saudi nya jadi 104 jamaah itu gagal berangkat wow jadi 8500 US x 104 itu aku harus mengganti uang jamaah yang gagal itu wow jadi aset yang ada dalam waktu seminggu tuh aku harus jual terus aku ganti gitu yang penting aku gak zolim bener karena waktu itu kan Arafah Mina hangus pesawat hangus hotel hangus semua hangus sebentar gue harus balikin duitnya kok bisnis cepat? gimana gak gila gue apartemen mobil rumah gue langsung jual saat itu tapi ya akhirnya ada ada apa namanya ada hikmahnya jadi akhirnya gue lebih aware lebih lebih ingin mengerti paham bisnis apa dimulai dari nolah alhamdulillah udah balik semua wah gitu pada saat itu terjadi apa yang paling lo takutkan? pernah pernah waktu itu ini gue terus terang aja ya gue pernah yang ketika gue di ada di kasebelangka mansion waktu itu itu apartemen gue udah nyicil udah lama terus itu harus gue jual dengan harga murah kan harus balikin itu bener karena gue pengen dari media iya ada jamaah yang waktu itu ada wartawan dari Senayan waktu itu terus pas gue lihat-lihat dulu takutnya ada barang-barang yang gue mau ambil kan ada balkon tuh apartemen gue diem disitu diem ini ada besi 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 di itu ya balkon pager kan ada celah dibawahnya itu kan dengan temboknya gue disitu gak sadar dan gak sadar gue begini gue gini sak rasanya ringan banget ya Allah terus gue bilang astaghfirullahaladzim ini gue mau bunuh diri apa jadi pernah ngalamin kayak gitu sampai ngalamin kayak gitu jadi tiba-tiba Allah ambil semua gitu kan ya ya alhamdulillahnya itu cepet bisa bisa apa namanya selesai selesai cari jalan keluar dengan cepat ya dan alhamdulillah sekarang malah travel aku udah jalan aku tinggal di Bandung juga sudah ya sudah establish lah udah bisa ditinggal oke nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Alul kita juga ada bintang tamu yang gak kalah tetap bareng kita di Sweet Teddy panjang Aaaaaah yaaaah